Sementara itu pemirsa akibat hujan teras, banjir menggenangi puluhan rumah di kawasan Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta Barat. Di Kembangan, Jakarta Barat, ketinggian air bahkan mencapai 120 cm akibat luapan kali angke. Sejak Sabtu sore, banjir menggenangi Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta Barat akibat luapan kali angke. Sedikitnya 3 RT yang terdiri dari ratusan jiwa terdampak banjir. Ketinggian air bervariasi mulai dari 30 cm hingga 120 cm. Hingga kini warga masih membutuhkan bantuan logistik seperti pakaian, selimut hingga makanan. Lantaran banjir tak kunjung surut. Pemirsa untuk mengetahui informasi terkini mengenai banjir Jakarta, kita sudah terhubung dengan Salam Rahmat di Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta Barat. Halo, selamat siarkan salam. Bagaimana kondisi banjir pada siang hari ini? Apakah sudah mulai surut di sana? Selamat siang Pram Awliya dan juga pemirsa hujan deras yang melanda Jakarta sejak pagi hari kemarin membuat sejumlah wilayah di Jakarta ini ikut terendam banjir. Salah satunya di titik kami melaporkan saat ini yang berada di kawasan Kembangan Utara, Jakarta Barat, di mana di titik kami melaporkan saat ini, ini merupakan titik terendah dari ketinggian banjir, yakni mencapai kurang lebih 50 cm atau setinggi betis atau juga lutut orang dewasa. Kalau di belakang memang ketinggian banjirnya ini bahkan masih mencapai kurang lebih 120 cm, yang merupakan titik tertinggi dari ketinggian banjir yang merendam 3 RT di Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta Barat ini, yakni di RT 5, 6, dan 7. Di titik kami melaporkan saat ini, ini merupakan titik terparah, yakni di RT 7, di mana memang dari 3 RT tersebut kurang lebih ratusan warga ini terdampak akibat banjir yang sudah merendam sejak sore hari kemarin. Dari pantauan kami di lapangan memang belum banyak aktivitas warga yang dilakukan terkait dengan banjir pada hari ini, karena memang banjir yang membawa ini materialnya banyak sekali sampah maupun juga lumpur, yang tentunya warga masih menunggu surut terlebih dahulu dari ketinggian banjir ini tersebut. Nah, saya akan mengajak Anda, Pram, Aulia, dan juga pemirsa untuk berbincang bersama dengan salah satu warga yang terdampak akibat banjir yang merendam di kawasan Kembangan Utara, Jakarta, Barat ini. Halo, selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa, Pak? Selamat siang dengan Bapak Tobi In. Pak Tobi In, ini bisa diceritakan nggak, Pak? Banjir ini terjadi sejak kapan dan juga jam berapa nih, Pak? Ketinggian air ini sudah mulai naik, Pak? Ya, sekitar habis Sholat Isha itu, sekitar jam 9 air sudah nampak. Tetapi setelah selesai subuh, barulah air itu cepat naik. Ini termasuk yang tertinggi atau terparah atau sebelumnya juga pernah terjadi, Pak? Kalau yang sekarang ini termasuknya tidak terlalu tinggi lah, biasa maksudnya nggak terlalu tinggi banget. Pak, ini kan banyak juga rumah-rumah warga yang terdapat akibat banjir ya, Pak ya? Kalau dari Bapak sendiri sebagai korban begitu, Pak, butuh bantuan apa aja sih, Pak, kalau lagi banjir kayak gini, Pak? Ya, bantuan itu terutama makanan, terus obat-obatan. Ya, perlengkapan buat tidur, kalau biar supaya tidak kedinginan, itu selimut, entah apa itu, semacam alas-alas tidur. Kalau dari Bapak sendiri ini sudah keluarga, sudah mengungsi atau masih bertahan di rumah, Pak? Alhamdulillah belum, soalnya masih bisa ditempati. Kalau yang lain, sebagian sudah ada yang mengungsi. Oke, siap. Terima kasih Pak Taubin, informasinya itu dia. Ada Pram Aulia dan juga pemirsa bincang-bincang kami bersama dengan salah satu warga yang memang kalau dari pantauan kami di lapangan, ini masih banyak warga yang belum mengungsi, lantaran masih bertahan di lantai dua rumahnya masing-masing, ataupun juga mengungsi ke tempat rumah saudaranya yang memang dirasa ini lebih aman. Dan kalau dari pantauan kami di lapangan, ini memang ketinggian banjir yang sudah terjadi, banjir kiriman yang sudah terjadi selama beberapa kali belakangan ini, ini memang terparah di tahun ini, karena ini merupakan sekali pertama di tahun ini, banjir ini terjadi. Karena memang kalau dari pantauan kami di lapangan, posisi dari kali angke sendiri, luapan kali angke ini, ini memang meluap ke sejumlah rumah-rumah warga yang memang berada di bantaran kali angke, yang memang ini terendam sebanyak tiga RT. Dan memang kalau dari informasi yang kami dapatkan juga, warga saat ini juga belum mengungsi, dan juga ini baru mengungsikan barang-barangnya saja ke tempat yang lebih tinggi dan juga lebih aman, agar nantinya ini tidak rusak jika terkena air, seperti yang terjadi pada saat ini. Nah, Pram, Aulia, dan juga pemirsa, bahwa memang kalau dari informasi yang kami dapatkan, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Tomi In, juga menyampaikan bahwasannya warga saat ini masih membutuhkan bantuan, seperti selimut, pakaian, makanan, ataupun juga logistik lainnya, yang bisa memenuhi kebutuhan keseharian para warga di sini, karena saat ini juga, hingga kini juga banjir belum kunjung surut. Pram, Aulia.